PEMBICARA 1 Pembangunan TPST di Sedayu Dan akan beroperasi secara penuh pada bulan Oktober 2024 Sejalan dengan tema Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2024 Yaitu asasi sampah plastik dengan cara produktif Perwakilan PT Solusi Bangun Indonesia mengaku senang menjadi bagian dari solusi penyelesaian sampah di Kabupaten Bantul Dan akan berkomitmen untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sampah, terutama sampah plastik Kepala Dinas Lingkuan Hidup Ari Budi Nugrohong menyampaikan Bahwa pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai langkah dan upaya Mulai dari mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengurangan sampah Optimalisasi TPS 3R Hingga peningkatan peran kelurahan melalui BUMKAL untuk mengolah sampah Ini kemarin mencoba mencari, ini sudah menyampaikan juga, sudah kita sampaikan ke Pak Bupati Untuk mengoptimalkan beberapa TPS 3R Jadi TPS 3R sudah dibangun, yang itu belum optimal Itu akan kita, apa ya, istilahnya kita masuk untuk bersinergi dengan pengelola yang ada Dengan cara menambah peralatan Sementara itu, Bati Bantul Abdul Halimuslih mengatakan Bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah membangun kebudayaan baru Yaitu budaya ramah lingkungan dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga Selain itu, juga dibutuhkan tempat pengolahan sampah modern dengan paradigma baru Yaitu pengolah sampah menjadi komoditi ekonomi Jadi harus dipahami, TPS 3R yang kita kembangkan ini adalah bangkitan-bangkitan baru unit ekonomi, bisnis Bisnis yang bahan bakunya, faktor produksi utamanya adalah sampah Inilah yang disebut dengan circular economy, ekonomi berputar Sampah itu menjadi sumber daya ekonomi baru Ini nanti kan ada uangnya semua ya RDF sudah ada yang membeli, cilacabat Terus ini nanti akan dibeli diantaranya oleh dinas pertanian sendiri Karena dinas pertanian juga memerlukan kompos Untuk terutama tanaman versi kultural